Kelurahan di Muara Karang, dia paham betul bahwa untuk bisa mendapatkan sertifikat vaksin dan bisa dipergunakan dalam peduli lindungi disaratkan dua hal tersebut. Setelah mendapatkan akses ke nomor induk kependidukan, kemudian yang bersangkutan membuat sertifikat vaksin dengan memanfaatkan password dan username PICARE yang juga dia ketahui karena dia bekerja di sebuah kelurahan tersebut. Ini singkat ceritanya teman-teman sekalian. Pelaku ini dua orang berbagi peran. Yang satu sebagai petugas marketing menjual kepada masyarakat melalui akun Facebook. Dan setelah mendapatkan pesanan, Pelaku berikutnya membuatkan. Ada pun identitas pelaku. Yang pertama adalah saudara FH, umur 23 tahun, karyawan swasta, pendidikan SLTA. FH ini pemilik akun Facebook dengan nama Tri Putra Heru memposting kartu vaksin dengan kata-kata atau kalimat Rekber Agit Only System Check Web cair pada grup Facebook dengan nama Official 16 Market Indonesia. Dan setelah dilakukan komunikasi terhadap akun Facebook tersebut diketahui bahwa akun Facebook tersebut menjual vaksin tanpa harus melakukan vaksinasi dan bisa langsung terkoneksi dengan peduli lindungi dengan harga satu kartu atau sertifikat vaksin Rp370.000. Kemudian pelaku kedua dengan inisial HH, ini yang staf pada tata usaha di Kelurahan Kapuk Muara, umur 30 tahun, pendidikan SD. Modus daripada pelaku kedua adalah saudara HH membuat sertifikat vaksin pada sistem pikir BPJS yang terkoneksi dengan aplikasi peduli lindungi tanpa melalui prosedur yang ditentukan. Kita kalau mau mendapatkan sertifikat vaksin kan setelah kita divaksin kemudian dilakukan input data secara manual oleh petugas inputor. Lalu kemudian setelah kita mengunduh aplikasi peduli lindungi, nanti akan terbit sertifikat tersebut. Nah karena dia memiliki akses dan mengetahui username dan password pikir, maka dia bisa menjual sertifikat vaksin tersebut. Saudara-saudara sekalian, akses tersebut didapatkannya melalui pekerjaannya sebagai staf pada tata usaha di Kelurahan Muara Baru. Dari hasil pengakuan sementara bahwa dia sudah menjual sebanyak 93 sertifikat vaksin yang terhubung dengan aplikasi peduli lindungi. Dua orang pengguna atau pemesan juga berhasil ditangkap. Yang pertama, saksi atas nama AN, umur 21 tahun, karyawan swasta, tinggal di daerah Pamulang. Dan yang kedua, saudara BI, umur 30 tahun, karyawan swasta, tinggal di daerah Serang Baru, Bekasi, Kabupaten. Kedua saksi ini berperan melakukan pembelian sertifikat tanpa divaksin kepada akun Facebook yang saya sebutkan di atas, Tri Putra Heru. Dengan harga yang disepakati 350 ribu rupiah. Yang satunya dengan harga 500 ribu rupiah. Setelah penyidik menanyakan mengapa memesan lewat akun tersebut, dia ingin supaya bebas kemana-mana. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Menteri, bahayanya kalau orang tidak divaksin bisa menggunakan akses peduli lindungi tersebut. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara 6 tahun dan denda sebanyak 600 juta rupiah. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Serta juga melanggar pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Jadi yang satu dia menggunakan dokumen elektronik milik orang lain. Yang pasal 30 adalah dengan sengaja tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik yang dapat merugikan orang lain. Ini berangkali rekan-rekan, kronologis singkat, tim penyidik sedang mendalami 93 kartu vaksin yang sudah dapat dipergunakan di aplikasi peduli lindungi agar itu bisa kita tarik kembali dan bisa kita amankan. Yang kedua, penyidik juga sedang mendalami modus operandi seperti ini bisa saja terjadi di tempat lain. Oleh sebab itu kita benar-benar akan melakukan proses-proses penyisiran, proses-proses penyelidikan agar ini tidak terjadi kembali. Saya kira itu, teman-teman sekalian, mohon izin Pak Menteri mungkin ada hal yang disampaikan kami persilah. Terima kasih.